Hai ini ada dua cara ya kalau ini untuk ketika hujan ya ketika hujan atau plastik musa nya basah kalau ini untuk musim kemarau atau ketika plastik musa nya kering ya pakai menggunakan barapi ini ini boleh ya dipanaskan dulu kalau enggak ada kompor di sana langsung aja dibakar gimana caranya teknik yang penting si pembolongan plastik musa ini panas ya panas aman dan nyaman kita dipakai ini kapal di kipas-kipas supaya cepat nyala ya ada bara api kita coba dulu yang pakai bara api ya nanti kita coba yang tidak pakai keparamurum selamat menikmati bolongannya itu pakai piling ya jangan lupa nih jadi harus seimbang antara kiri dan kanan nah piling aja main nah berarti tuh ini harus sejajar sejar antara bolongan ini sama bolongan ini 50 berarti kalau balak lima balak lima gampang kita tambahin lagi aja gitu balak lima contohnya di sini aja ini satu tet balak lima tuh 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 jadi pakai piling aja kita tuh nanti hasilnya supaya seimbang supaya hasilnya enak dilihatnya tuh jadi bolongan plastik lima cara pembolongan plastik mulsa balak lima ya balak lima itu dari sini ke sini jaraknya 50 cm yang tengah juga dari sini ke sini 50 cm yang sini ke sini 50 cm cek doang baik kawan-kawan sahabat petani kalau tadi kan pakai piling pembolongan plastik mulsa nya itu yang pakai bara api ya kalau ini yang enggak pakai bara api caranya tekniknya adalah seperti ini kawan-kawan nah dimasuk tet puter tuh tuh nah ininya dibuang nah seperti gitu seperti gitu dan setelah sini Sama sih sifatnya kalau ini biasanya cenderung ke untuk makanan kita yang ditengah ini jenis mau nanam kita balak lima nah ini dari sini ke sini 50 dari sini sini ke sini 50 jarak dari sini ke sini 50 nah dari sini ke sini piling kita aja 50 dimana pasti di sini nih nah 50 ininya jangan sampai masuk ke dalam ya kawan-kawan harus dibuang ininya plastiknya bekas nih seperti ini 50 lagi tuh ini pupuk yang udah fermentasi seperti itu kira-kira kalau untuk teknik daripada cara bolongan plastik mulsa baik kawan-kawan semuanya jangan lupa tonton video-video di petani bijak selanjutnya makasih